selamat datang di Alipangkas terima kasih sudah mampir di channel Alipangkas buat teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dulu karena kita punya banyak video-video cukur rambut teman-teman disini seperti biasa sebelum melakukan cukur rambut kita amati dulu lihat-lihat dulu rambut customer kita seperti apa dan akan dibuat seperti apa terlebih dahulu kita tanyakan kepada customer kita dek mau dibuat apa dek bang mau dicukur gimana bang itulah kata-kata yang kita tanyakan kepada customer kita sebelum melakukan cukur rambut sehingga kita paham apa yang diinginkan customer kita nah di video kali ini saya udah tanyakan kepada adeknya yang cukur rambut saya tanyakan dek mau dibuat apa dek di model apa dipendekin bang katanya dipendekin om katanya kalau bisa botak nah itu lebih enak jadi kita udah punya gambaran intinya kalau buat dibotak di apain aja kita leluasa ya teman-teman ya jadi nggak ragu-ragu lagi karena dia mintanya yang penting pendek kalau perlu botak jadi kita leluasa teman-teman luasa jadi kita memakai ukuran nomor 2 sampai ke atas terutama kita bagian atas dulu seperti ini sudah memakai ukuran nomor 2 udah keliling nomor 2 kanan kiri belakang lalu kita mengganti ukuran dengan ukuran nomor 1 seperti ini dan ini cara saya memudahkan untuk mencukur rambut saya ambil dulu bagian-bagian yang penting yang untuk dibuat gradasi saya sengaja tinggalkan bagian bawah karena bagian bawah itu bisa terakhir untuk kita sekali gosok juga bisa hilang ini memakai tanpa memakai ukuran ya alias kosong bagian bawah sekali kita fokus ke gradasi aja setelah nomor 1 setelah nomor 2 setelah nomor 2 baru nomor 1 dan selanjutnya pakai kosong ya seperti itu lalu untuk bagian bawah bisa kita kerjakan setelah yang di atas terlihat ngeblur atau terbentuk gradasi barulah kita mengambil bagian bawah dengan kosong tanpa ukuran dan itu pun tracknya itu ke atas jadi kosong sekali jadi botak bawahnya jadi terlihat pen kira-kira seperti itu teman-teman bagian belakang lakukan seperti apa yang dilakukan di bagian kanan kiri seperti biasa di setelah nomor 2 di bawahnya nomor 2 kita gunakan ukuran nomor 1 terlebih dahulu kita fokus ke bagian atas ya teman-teman ya kita buat pelur dulu bagian atas disinkronkan dibuat fat sehingga terbentuk gradasi setelah terbentuk gradasi pastinya sisa rambut di bawah masih ada nah ini udah enak jadi kita tinggal ngambil bagian bawah langsung saja pakai tidak pakai ukuran ya ls kosong ya ini tinggal bawahnya jadi kita ambil dari bawah langsung set seperti ini posisi clipper kosong tanpa ukuran kita pindah ke bagian sebelah kiri kepala anak ini lakukan seperti yang dilakukan tadi di kepala sebelah kanan sama persis kita menggunakan nomor ukuran nomor 1 setelah nomor 2 tadi ya ini udah nomor 2 nya dari awal tadi ini kita hanya menggunakan nomor 1 dan dilanjutkan dengan tampak ukuran untuk membersihkan rambut yang di bawah kita mengusungkan bagian bawah sehingga sampai terjadi pelur ya dan terbentuk gradasi kira-kira seperti itu teman-teman sama aja prosesnya seperti yang di sebelah kanan kira-kira seperti itu selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai kita membuat gradasi di kanan kiri belakang dan ini yang paling penting teman-temannya ini namanya teknik opercom kita mengambil bagian atas tanpa menggunakan ukuran nomor 4 nomor 3 atau nomor 2 ya teman-teman ya kita hanya menggunakan clipper sama sisir teknik opercom teman-teman lakukan seperti ini ini kita ambil bagian tengah ini jangan ragu-ragu pendek sekali kita ambil karena customer kita minta potak maka dari itu kita tidak ragu-ragu untuk memotongnya sekalipun itu pendek sekali ya teman-teman ya lakukan dengan hati-hati teman-teman agar customer kita betah ya enak dicukur kita sehingga dia bakal balik lagi ke tempat usaha kita atau tempat cukur kita ya kita lakukan hati-hati agar rapih dan sekali-kali sekali-sekali teman-teman melihat ya bagian mana kira-kira yang masih tepal bagian mana kira-kira yang sudah tipis itu akan memudahkan kita dalam melakukan cukur rambut anak ini minta potak teman-teman maka dari itu saya memotong sangat pendek dan kita akan buat semenarik mungkin kira-kira seperti ini teman-teman teman-teman bisa lakukan ini sangat mudah cukuran pendek dan kalau pakai ukuran ini kira-kira ukuran nomor dua rata ini teman-teman nomor tiga ini sepertinya nomor tiga bagian depan bagian atas terus kebawahnya dua satu sampai kosong kira-kira seperti itu jika memakai teknik yang step by step ya di sini saya memakainya teknik perkom namanya jadi mayannya sisir gunting sisir gunting aja sisir clipper sisir clipper tanpa memakai ukuran nomor tiga atau nomor empat mungkin hasilnya akan sama seperti ini atau beda mana yang lebih bagus dan mana yang jadi itu tergantung teman-teman bagaimana ingin melakukannya dan saya pun bisa kadang-kadang memakai nomor ukuran nomor empat bagian atas cuman posisi lagi santai lagi tidak ada customer yang ngantri makanya saya buat opercom aja agar lebih menarik ya jadi beda hasilnya sama dengan teman-teman step by step ukuran nomor empat ketiga kedua gitu kira-kira seperti itu nah ini yang paling penting nih pengerikan ini teman-teman lakukan dengan hati-hati awas jangan sampai lecet karena ini terutama oleskan krim ya kalau tidak pakai krim ini akan perih terasa perih oleh customer kita jadi kita oleskan krim sabun seperti biasa saya pakai sabun yang aroma ya yang wangi namanya sabun Harmony jadi dia ada varian wangi-wanginya ada yang wangi anggur ada wangi jeruk ada melon macam-macam lah jadi saya sarankan kepada kawan-kawan semua yang baru pemula baru memulai mencukur rambut mending pakenya pakai sabun dengan harmoni ya dia wangi dia jadi nggak membosankan gitu itu pun kita harus mencukur rambut dalam setiap hari ya kadang-kadang sehari dua kali bisa agar terjaga aromanya jadi wangi aja itu penting itu teman-teman buat kita mencukur rambut buat dalam pengerikan ini pengerjaan rajor ya pengerikan ini kalau tidak pakai sabun ini sangat perih akan berasa perih oke teman-teman ini hampir selesai udah 90% ini tinggal sedikit lagi aja kita sasak-sasak sedikit ini bagian-bagian yang tebal dengan memakai gunting penipis gunting sasak lakukan seperti ini teman-teman agar sedikit ngeblur ya jadi terlihat sinkron antara rambut atas tebal ketemu pendek 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 dan jadi sinkron ya balance gitu jadi enak dilihat kawan-kawannya oke terima kasih ya kawan-kawan sudah nonton sampai sini yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi video video cukur rambut kami yang lain di Alipangkas ada banyak video video cukur rambut oke terima kasih saya ucapkan sehat selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullah